keyakinan panjenengan berkait masa depan nih Indonesia nih kan alami alam demokrasi ini bagi presiden itu dambel suara terbanyak ini coyok-coyokin Nusantoro ini kan kerajaan ini kan terusnya cokromang gini kan iya jelas bahayu mbak wilis ayu bah pangapunten panjenengan ikukan madosi kustialah nih nah ini kan rotok kasar setengah modar iya hehehe berarti menawai yang telur dulur yang kan pada soan dateng lagi ini tuh luten sembarangan tiang ya bang ya artosipun keda yang kan saya itu badai nguti kawarul badai lelaku ya iya ya itu yang bagus ini yang liat nih kalau mau ceritanya ya cukup itu aja lah nih ngelit-ngelok dengan YouTube baik cukup kan nggak perlu nih kalau itu nggak dilakani temen jangan-jangan membuang waktulah terus Niki mbak nopo Niki dulur-dulur sami tangklet pengenani sambun panjenengan sukani wedaran ngelit-ngelok dengan sepindah Niki tangklet artosipun kiamat yang sejati ini udah nipipun ya Pak nah kiamat sejati ku kita kudu kudu jelas ya minggu newis laku dia kan kebuka motobat ini enggak 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 ngerti dia enggak lah dasar kalian kita kondi itu yang perlu dipahami kita adanya kena apa Gusti ala kindunya lantunya berakhirat kalau kita baliknya sastra Purwong sastra Purwong itu sastra ini warin belakang lasa iki makanya di jumbo ke pemahaman ini dalam penggalian siji anaknya teko apa kitab garing jari ini Qur'an karuka sunyata ini makanya dimatikan Purwopodo iku bangu sing datiannya permasalahan kan ini kono jadi mulai kedatian yang Purwopodo Sampai nenggone alamat Yopodo iki wis diselaki dirasake Coba makanya berbalik nomaneh dari Al-Qur'an yang ngandake Gusti ala kiu ya menung suatu kuku di bumi ure neng bumi mati neng bumi terus dari kata-kata maknanya kiamatiku mau akhirat kemang terus opondi saking goni lah ini yang perlu harus dilakoni lho sumbernya kok kono kui gitu loh leh makanya oposin ducap ikan kondana iki iki anu istalai kudu kudu dimahami tenang jadi oposin kandang ini sok nungguni rasanya gitu gak sekedar ini pikiran jadi om ngerti temen-temen yang ngerti lah ini tingko newis laku gitu loh lah saya ini imbang dimahati ini purwopodo iya tau iya tau miwis lahir merga soro itu iya tau makanya gua garba si biung ini ini butuh kesenatan makanya imbang antara kitab garing dan kitab transik iya tau aku mau coba rasanya kaya sama dewa waktu ini kandungan ibu terus sampe setelah 9 bulan 10 hari metu begok soro iya soro iya tau aku mau jelangan lho tak mapan yang alam bromo kumoro bromo kumoro alam singh penyanyi saiki laknya ini betul-betul ku tuh memahami tentang itu iya kan iya sama si pengen ngaji itu jelasnya apapun-apapun yang mengendaki tak jelasnya sak jelas-jelas ini aku tak dudunin ini kok melohomen saja iya kan lebih baik ngonek katakan dewa ini tak dudunin ini nyangan apapun akan terbuka matah batin tuh terus ngeten mbak ini ngeten yang tanglet malik ini keyakinan panjenengan terkait masa depan nih Indonesia nih ini kan alami alam demokrasi balik beli presiden nih ku ee gambel suara terbanyak ee amin coyot-coyonin nusandoro nih ku kan ee kerajaan ee nyonya kan terusnya cokromang gini iya jelas makanya ini ku kenteng-kenteng badin balik sistem kerajaan malih mbak iya jelas yakin jelas yakin yakin ini makanya ini ku no ratu adil rat iku masih jakat tunggal ya rat komanan sastra adil dakwa dakwa ilahi dakwa ilahi keluhur gitu loh nah jadi ini ku no sati sastra ini mana ini si tembong ratu adil rat kemanan kejakat itu tunggal hakikat itu perbuatan gusti yang mau kuasati maka jadi dakwa anu ini gusti iku mang ilmu luhur memang nah keluruan jati iki iku hai gusti sih makanya kita itu makanya hakikat keluruan iku makanya lamun adu itu karsa iku mang karsa agung ditu karsa ini menungso karsa agung itu wujudnya keluruan jati ditu karsa ini menungso nah kelahiran jati ku mino kota tarani panguden kelahiran jati ku telaten upain teliti nasti ting hati-hati itu cacaane berarti potensi untuk jadi kerajaan itu memang bener-bener ada ya Pak? lho ada ada ya saat ini ya kita meladar sejarah yang dulu-dulu ajalah kenyataannya kenapa? dulu itu jadi orang katakan bodoh tapi temen-temen kenyataannya perlu luhur kita kan luar biasa ini saat ini dengan adanya orang pintar-pintar kaya ini di sini di sini di sini di sini di sini di sini apa? dan ini kaya hukum yang mudel kaya apa? nyatanya kaya ini di sini 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 ini kan fakta kan? fakta nah lho ini makanya kalau kita jatuh itu makanya kebicaraan Allah itu ibaratnya orang-orang ini ngambil sebagian lah itu loh garis besarnya ini mau menari sistem kerajaan kan ibaratnya menari badan yang korupsi yang korupsi kan namun setunggal mawontoh namun rojo ini mawontoh iya iya ini kan sumut doyo sangat banyak eh eh permasannya gini ya ini yang rojo kira-kira itu juga tidak sembarangan karena roh aturannya ibu setiap Allah saya sadar iya sih karena ibu setiap Allah ibu setiap sembarangan tidak mungkin lah iya kan itu yang perlu disadari jadi pemimpin mengerti aturannya ibu ibu ngurus kalau tidak mudah kita mengerti atur yang terang dengan cara itu adik-adik kita tidak mudah ini mau rupa makanya jadi nanti saya tidak mengerti yang ada yang menurut saya saja ada komentar ini bukan aku coba aku nikmat rote 16 dari ini berchut saya seperti ini iya pak terus Niki mbak bilis nopo lokasih bingung nih tentang hakikat Nur Muhammad 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 di dalam hakikat asyadu ala ilaha illallah wa asyadu ala Muhammad Rasulullah dalam bentuk kesaksikan adanya Rasuliku makanya kudusun berita nih hakikat Nur Muhammad kalau sifat Muhammad itu kudus jelas makanya kalau sing dikandani Koyo Hamid tingkang inga lembono Mahmud ingkang ketaman ing panggah lembono Ahmad ingkang langung ing panggah lembono Muhammad Kang keserena ing panggah lembono daso posin kedunung ing panggah lembono iki iki Nur Muhammad apa Muhammad sifat anaknya Nabi Syed Abdullah kuwi itu yang perlu paham nah hakikat Muhammad iku mau yaitu padahalin Muhammad itu sebagai padahalin nenggat padahalin nenggat kelihatan ini wujud wahanan yang cahaya yang lebutin nenggat jasad kita iki dulu nenggure bito yure bito yure bito ingang beton-beton ingang ngejangi sehingga kuasa Hai aning nali Ami arso Anggondo Angcap Angrao saken saliring rohso sedaya ini saking pakar ini nenggat kita sedaya ini lakcetoto jadi ini pilihan antara si Allah karo Muhammad iki jadi kedungan ini Nur Muhammadnya itu hakikat Nur Muhammad ini kudu jelas kudu paham yang kene jadi kita memang kita ngunjungi contoh yang paling anugnya ini satu-satunya jaket rohnya ini mutlak si Nabi Muhammad itu pengertiannya apa itu memang diwasi cip sidik amanah tablek fatonah paling tidak menungso kudu mingguni jawat ikun kanjeng Nabi kedunungan si watar al-basari umamu ini lho ini kita miliki dijadri menungso karo masyarakat Nur Muhammad teko paham yang ini Nurullah itu emang itu sendiri rasanya dicantai tenang enggak enggak apa kimik anggul goken maksudnya di nunggu kena rasanya Hai 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 jadi kustialan itu tidak meluntunyong pergi enten Nur Muhammad Nah itu tak mulai tingkat pemahaman yang gini tentang kustialaki opot makanya seadun-adun ini dari nuat gaiborul aklam gua mau yaitu wujizamar itu anaknya gini sebabnya itu apa? karena Gusti Allah kan punya karso tapi ini karso agung banget itu karso ini manusia jadi baru ada ketemu karena si hakikat pada nurung pengamatiku makanya nih Gusti Allah kalau dijak bisnis itu aku ya biar kok kendelmen gitu loh kok kendelmen kok wani gitu mesti ada dijak bisnis dijak bisnis tuh lo iya engga saya umumnya kalau di dalam tala ini pengajarannya bergantung apa enaknya mesti ini dikantung apa enaknya ini loh hakikatnya hakikat Allah ini ya hakikat merumah mati kalau yang ini mau makanya perupu pahaman antara masalah ini memang nurullah nurung pengamat nurat kami ini karena dia ini sebagai tadalinya wujudnya sihak makanya kenapa dari Nur Adam kok lu lihat di sini nurmah lagu melarang meroyokabegi intinya itu kok nurmah kama teh wawahyangannya tidak sejati kemawe terus piye makanya langsung nih Gusti Allah gak iso Gusti Allah di rumah itu berbahaya gitu loh ya lah mungkin loh masuk wawahyang lu luar dengan yang nanggap bingung loh bilang lu kan gue dilewat dalangnya di sini yang mayang mari bayangnya turun ke kota jalanku ini murah lu langsung makanya dimaksudnya oleh syafatnya kanjeng nabi maksudnya di situ harus ada wawah kan ada strukturnya tak seolah-olah kan juga begitu kan makanya di pembahaman kartu ini para ulama kalau ini belum ada wawah terserah ke WP yang mau nyari seharusnya kan lu iya jadi aja aja dikai gawe lah boleh lucunya boleh selalu kalau Gusti Allah bisa diwari pengele oh ok misesi lah nggak bisa iya terserah lebih coba di saring-saring iya iya aku denger makanya enggak percaya buktek no kena lho kasih nyata untuk temen terus disini lah iya ya makanya di bilang kasih nyata niku sunyi wanjoto gmang sunyi itu suung tapi nyoto lagik katil dari wujud itu gmang makanya kenapa deh dari nung jawa ini hakikat di dunung dan gitu loh saya kisah contoh ini apa saya sih di jenari kondisi ini ketika kita ngerti terus siti jenar orang-orang di awal itu dalam kondisi nopo nah itu katakan sarasian makanya orang tidak sombong artinya gini orang yang sombong orang yang mampu gue sudah lagi ngedun ke contoh Nabi Musa dan Nabi Kedir iya kan waktu sarasian ini takok apa enak Nabi lebih pintar sama orang enak akhirnya kan turun ayat akhirnya menggulungkono ya ketemu anwiku mau sebetulnya contoh-contoh singkoyongono uang singk urusan sugi ya Nabi Suleman singk Ali Bahasa segalanya Allah kan memberikan contoh seperti itu tarik-tarik itu loh kan ini perlu dikacinya kan disitu terus Neneng Jawa ini pandanarang gitu ya pandanarang ini sampai sudah suguh belakang di atas akhirnya kan sudah dikacinya sugi akhirnya dia kan enggak tahu meninggalkan itu tuh gue lihat ini keluruan jati aku mau ya nggak sanggup tekan dari sini emas sampai dirampok di atas itu lah tapi lah perubahannya Gusti ini kalau aku mau nah contoh-contoh yang ini sangat terang lah makanya mengambil bikin bedah koyongin ini siji itu ketumahami tentang Gusti Allah kibie itu kudu jelas disit jadi guna gak gak jelas aluri lah terus pijit lah terus makanya kaya Gusti Allah kipie mau kan kudu cedol makanya kipie mau kan kubu cedol